Assalamualaikum, kembali lagi di youtube channel Naitora, youtube sementara keseharian keluarga Naitora Nah di video kali ini saya mau belajar membuat tumis teri lombok hijau Nah ini sudah sangat mum ya mams untuk resepnya itu Jadi saya mau mencoba memasaknya hari ini Oke kita mulai dulu dari bumbu yang akan saya gunakan Pertama saya menggunakan 13 cabai hijau keriting Kemudian 7 buah cabai keriting merah Kemudian 3 siung bawang putih 4 siung bawang merah Kemudian ini saya pakai bawang bombay sedikit ya Mungkin 1 per 4 itu 1 per 4 bawang bombay Nah ini kan saya pakainya hanya cabai merah dan hijau keriting aja Kalau mau lebih pedas lagi bisa ditambah dengan cabai rawit Biasanya cabai rawit keriting merah itu Eh cabai rawit merah itu yang biasanya pedas ya Ini karena saya tidak bisa makan yang terlalu pedas makanya saya tidak menggunakan cabai rawit merah Selanjutnya bumbu yang saya gunakan 1 lembal daun salam dan 2 ruas Apa ini namanya kok saya lupa ya Lengkuas Nah lengkuas 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 ya Lengkuas kemudian ini saya pakai daun bawang Ini saya pakai 2 tapi kecil-kecil Kemudian ini 1 buah tomat Dan juga ini yang paling penting Yang paling penting ini teri Ini namanya teri apa ya Saya tidak tahu namanya Teri jengki apa ya bu Nah ini saya pakai 1 oz teri Ini sudah saya cuci bersih Pertama saya cuci pakai air mengalir Habis itu saya rendam pakai air panas Dikasih micin sedikit biar rasa asinnya hilang Oke lanjut bumbu selanjutnya Saya pakai setengah sendok teh garam Setengah sendok teh penyedap Saya pakai totole seperti biasa Dan juga 1 sendok gula Nah oke semua bahan sudah siap Bumbu sudah diiris Ikan teri sudah dicuci Mari kita masak Nah sekarang kita mulai memasak ya Yang pertama kita siapkan wajah dulu Dipanaskan dengan minyak Minyak ini akan saya gunakan untuk Menggoreng si teri dulu Nah ini kan terinya tadi Sudah saya tiriskan juga Digoreng tidak terlalu lama Yang penting matang Kalau sampai matang atau sampai kuning Bahwa itu nanti efeknya Terinya itu akan menjadi keras Jadi nanti waktu makan jadi kurang enak Nah kita gulung dulu ya Kita aduk-aduk dulu Sambil nunggu kering Nah kita kering dulu sebentar Yang penting barunya matang Buat mams yang suka pedas Jangan lupa kita tambahin Cabai rawit Yang merah itu yang pedas Kalau ini kan saya tidak pakai cabai rawit Soalnya saya tidak bisa makan yang terlalu pedas Ingat ya mams Gorengnya jangan sampai terlalu kering Nanti efeknya si teri ini akan jadi keras Kalau keras nanti dimakan kurang segar Nah ini sudah cukup matang ya mams Ayo kita angkat Oke sudah Oke sudah kita simpan dulu Lanjut Ini kita goreng per bawangan Mulai dari bawang merah Bawang putih Lanjut bawang bumbay Kita kecilkan apinya Kita tumis sampai agak layu Setelah lah Setelah lagak layu Ganti cabainya Baunya Pengen cepat makan Terus lanjut si cabai merah dan cabai hijau Dan juga salam laos Terus lanjut Sambetak Barang Ikan 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 Sambetak Ikan 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 baunya sudah sangat harum Oke lanjut masukkan terinya tadi ini sangat praktis dan cepat hilang waktu saya suka masak yang tidak membutuhkan waktu terlalu lama lanjut masukkan tomat antrenya ini udah matang ya Bunda jadi enggak usah terlalu lama Oke lanjut bumbu-bumbu kita coba masukkan setengah-setengah dulu nanti kalau rasanya kurang baru ditambah lagi hmm kemudian masukkan si daun bawang buat pemanis gaunnya mantap kan kita cepat memakan oh ya jangan lupa sebelum memulai masak ini masak apa namanya tumis teri ini mam sudah memastikan kalau punya nasi hangat biar ketika baterinya matang bisa langsung makan tukar koreksi rasa dulu sudah pas atau belum udah enak mam pas tidak perlu tambah apa-apa lagi sudah matang tinggal hidangkan oke kita sajikan jangan lupa singkirkan dulu si daun salam dan lengkuasnya tadi pakai lengkuasnya tuh bahiris ya yang satunya kok enggak kelihatan jadi cari lampu oh ya sebagai informasi nah kalau tumis apa teri kayak gini kan tahan agak lama ya lauk yang salah sampai dua hari kalau masaknya tanak tanak itu bahasa Indonesia apa ya matang sempurna nah sudah jadi ya ini ya mams udah jadi haunya harum rasanya nikmat sangat menggoda untuk cepat-cepat dimakan nah buat para mams yang mungkin juga lagi mau belajar masa bisa mencoba resep dari saya kali ini oh ya sampai lupa buat mams yang baru aja berkunjung di channel YouTube Noitora jangan lupa like comment subscribe serta nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggal notifikasi video terbaru dari Noitora oke mams sekian dulu video dari saya kali ini saya mau buru-buru cepat mau makan terima kasih sudah sudah bergabung dan menyaksikan video dari Noitora wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol abone ol abone ol Terima kasih telah menonton